Hai Assalamualaikum teman-teman Aglo Lovers Jumpa lagi di channel Secret Garden of Umi Pada kesempatan kali ini kita akan potong Aglonema Rinjani ini dari bonggol tuanya Ini merupakan hadiah giveaway yang sudah kita berlangsungkan selama lebih kurang 3 minggu ya Dan pada hari ini bakalan Umi umumkan siapa pemenangnya Jadi tonton sampai selesai Sebelum kita lihat kondisi sekarang kita review dulu yuk Gimana sih kondisinya awal-awal dulu ya sebelum kita tanam Nah sekitar tinggal minggu yang lalu seperti ini kondisinya Daunnya yang pertama itu masih daun 2 dan satunya lagi daun 3 Ya memang sudah gede ya sudah lebar daun-daunnya seperti ini ya kondisinya Dan akarnya juga masih akar bawaannya seperti ini belum ada akar mandiri Dan sekarang kita bakalan bongkar kita lihat ya apakah akar mandirinya sudah muncul ya Dan sekarang itu lihat teman-teman ya daunnya sudah 4 loh ya ini sudah 4 plus insya Allah ya Dan kita lihat selama 3 minggu ini bagaimana pertumbuhan akarnya dan tadaah Alhamdulillah sudah muncul akar-akar putih ya walaupun pendek tapi dia bagus banyak ya Masih pendek ya karena masih 3 minggu ya Nah tuh nah udah tumbuh akar mandirinya teman-teman Alhamdulillah ya Dan yang kecil juga udah tumbuh tuh ya Nah itu dia kenapa kita harus botakin bonggolnya teman-teman Supaya memicu akar mandiri di pohon barunya ya Nah tuh Alhamdulillah ya ini udah bisa kita panen ya Bismillah ya nah ini bakalan kita panen Dan sebelumnya kita siapkan rendam-merendamnya Disini aku menggunakan far liquid ya Dengan 5 mili dengan setengah liter atau 500 mili air Nah kita persiapkan pisaunya juga menggunakan pisau senjata secret garden umi tentunya ya Nah tuh bagi yang mau pisau masih ada ya stoknya Tapi terbatas silahkan dihubungi aja di deskripsi ya Dan ini mau kita lihat dulu korek-korek kondisinya seperti apa Bonggol tuanya masih keras ya belum ada busuk Dan ini mau kita potong dimana kita tentukan dulu ya Nah ini kita potong disini saja ya Karena di bawahnya tuh ada mata tunas tuh Nah kita potong disini Bismillahirrohmanirrohim Nah alhamdulillah ya tidak ada spot ya bersih putih ya Tidak ada spot alhamdulillah Walaupun akarnya seperti ini Tidak apa-apa ya Kita prospek lagi Dan kita rendam di larutan liquid Nah yang kecil ternyata daunnya ada yang lonyot Lonyotnya tuh lonyot bening gitu teman-teman Sekilas gak kelihatan tapi dia udah benyek tuh Udah lonyot berakhir ya Ini harus kita lepas dulu daunnya Semoga tidak terjadi apa-apa ya Cuma daun doang ya Semoga aja ya Nah tuh lonyot ya Dilepas daunnya dan kita korek-korek Lihat kondisinya Alhamdulillah gak ada masalah Kita potong saja Bismillah Nah alhamdulillah tidak ada spot ya Berarti cuma lonyot daun aja Kita rendam dengan fur liquid tentunya Dan bonggol tuanya Ini kan masih ada tuh Bekas potongan yang masih ada Mata tunas aktifnya Jadi ini yang kemarin kita sisain akar putih Sekarang kita Ini kita botakin ya Nah setelah itu Kita rendam dengan larutan fur liquid Selama lebih kurang 30 menit Setelah 30 menit Sekarang kita angkat ya Seperti biasa tentunya kita lap ya Permukaan dari yang sudah kita potong Ya sampai kering ya teman-teman Fungsinya apa Saat kita nanti oles salep penutup luka Dia cepat kering salepnya Dan cepat menempel ya Nah tuh Baru kita oles dengan penutup luka Tuh kita tunggu Agak kering atau menempel Sudah oke ya Selanjutnya ini ya Semoga ini juga bertahan dengan baik Baby yang satu ini ya Nah tuh Ya alhamdulillah sih Tidak ada spot Cuma dia tadi ada Lonyot Ini juga kita beri salep penutup luka Ya kita tunggu sampai Sedikit mengering Atau sampai dia lengket ya Dan begitu juga Dengan bonggol bala-bala Bonggolnya ini Kita ikhtiarkan saja ya Karena ada bekas potongan juga Itu masih ada Mata tunasnya ya Semoga bisa menghasilkan Anakan juga Kita mah ikhtiar saja ya teman-teman Kalau enggak ya udah Nggak apa-apa juga ya Nah ini udah Kita oles dengan salep penutup luka By the way ini sepertinya Buat siapapun pemenangnya nanti Ini nggak bisa langsung dikirim ya teman-teman Tetap kita tunggu Masa karantina Masa perawatan Baru bisa dikirim ya Karena rawan banget Kalau misalnya Habis dipotong ini Walaupun akarnya sudah ada Itu dikirim langsung Itu malah Cari penyakit kita namanya Nah ini kita tanam ya Kasih pupuk slow release Dan kita tanam dengan Vermetan baby Ini aku pakai Vermetan yang bekas Kemarin aja ya Karena kemarin kan baru 3 minggu Dan masih bersih Masih aman Tidak ada penyakit Insya Allah ya Jadi kita tetap bisa Menggunakannya Itu dia enaknya Pakai Vermetan teman-teman ya Salah satu kelebihannya itu Aku jarang membuang-buang Ini bekas Tanam aglonema ini Yang Vermetan ya Nah ini dia Alhamdulillah ya Udah 4 daun Semoga tumbuh subur Dan siapapun yang mengadopsimu nanti Semoga subur disana ya Dan ini juga yang Anakannya ini Yang si kecil ini Yang kena lonyot Kasian banget ya Sisa satu daun plus Semoga juga bisa Sehat Dan tumbuh dengan baik Nah ini kita tanam Seperti biasa Ya teman-teman Vermetan baby ini tuh Udah ampuh banget Dan numbuhin akar Sama Nambah nutrisi gitu Dia gak cuma Numbuhin akar teman-teman Dia juga memberi nutrisi yang baik Saat akar-akar itu Ditumbuhkan gitu Nah tuh Ya dan si Bonggol bala-bala juga ya Kita tanam Ini aku menggunakan Vermetan biasa aja ya Lebih hemat Ya nah Ada yang tanya Untuk yang baby-baby Apakah semuanya Pake vermetan baby Baik Bagus banget Kalau misalnya Semuanya pake Vermetan baby Cuma kan Vermetan baby Dari segi harga Itu lumayan ya Nah Kalau aku sih Lebih pilih-pilih Kasih sedikit Gitu mana Aglo-aglo yang Diprospek Nah itu pake Vermetan baby Jangan lupa Disiram kucur ya Sampai dia basah Dan jenuh Ya medianya Nah ini Terik banget Cahaya mataharinya Tapi ini cahaya matahari pagi Bagus banget ya Seger gitu Teman-teman Nah Setelah kita Siram kucur Jangan lupa juga Disiram dengan Larutan Verdicoid Nah Bismillah ya Semoga tumbuh Subur Semuanya Dan kita bakalan Mengumumkan Pemenang giveaway Kita ya Dan Semoga Sepertinya Kita sudah tahu Siapa pemenangnya Karena disini Bukan untung-untungan Ya Nah Kita lihat Di video Giveaway nya Ya Ada di video Ini Ada 2.500an View Lumayan ya Dan ini dia Syaratnya Ayo Siapa yang Tidak membaca Syarat di deskripsi Ini Padahal sudah Saya cantumkan Di deskripsi Ya Nah Kita lihat dulu Pemenangnya Ya Pemenangnya Adalah Om Terry Ya Om Terry Smith Mendapatkan 200 like Dan 49 komentar Ini luar biasa Perjuangan Om Terry Ini Aku tahu Bagaimana Perjuangannya Mengumpulkannya Ya Dan Kita lihat Lagi Syaratnya Apakah Om Terry Ini sudah Memenuhi syarat Subscribe Channel ini Nanti kita Minta Ini ya Screenshot Bukti Dia sudah Subscribe Dan apakah Sudah Komentar Saya Mau Rinjani Di video Ini Ya Video Sebelumnya Yang ini Kita lihat Mana Si Om Terry Ini Ada Nggak Sih Mana Mana Dia Aduh Kok Nggak Kelihatan Ayo Kalau Misalnya Om Terry Ini Tidak Memenuhi Syarat Kita Pindah Ke Yang Terbanyak Nomor Dua Ya Dan Kita Lihat Ini Yang Terbanyak Nomor Dua Dia Udah Buat Ya Ke Ardian Syah Tadi Ya Mana Om Terry Apakah Tidak Ada Tidak Adakah Komen Nya Disini Ayo Mana Komentar Om Terry Tidak Adakah Apa Saya Kelewat Tadi Kita Lihat Satu Persatu Satu Persatu Satu Persatu Om Terry Mana Mana Dimana Mana Dimana Mana Om Terry Om Terry Ini Luar Biasa Perjuangannya Semua Kalangan Diajak Untuk Nge-like Alhamdulillah Ini Ada Om Terry Ternyata Saya Kelewat Saya Mau Rinjani Oke Sah Bismillah Selamat Om Terry Tinggal Satu Lagi Syaratnya Apakah Sudah Subscribe Channel Ini Nanti Di Japeri Aja Umi Om Terry Dan Nanti Di Screenshot Bukti Bahwa Sudah Subscribe Selamat Buat Om Terry Sekali Lagi Terima Kasih Buat Om Terry Atas Perjuangannya Dan Terima Kasih Juga Buat Teman Teman Semuanya Yang Sudah Ikut Berpartisipasi Dalam Kegiatan Giveaway Ini Yang Sudah Support Channel Umi Tapi Belum Menang Insyaallah Di Kesempatan Berikutnya Bisa Menang Sekian Dulu Video Kali Ini Jangan Lupa Terus Support Channel Ini Dengan Subscribe Like Dan Comment Videonya Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarokatuh